Seperti yang kalian tahu bahwa kasus ini kan banyak banget rekayasannya Oke sebelumnya Niki mau mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media Yang selalu datang ke persidangan dari awal sampai akhir Terima kasih banyak Perasaannya udah bebas ya memang harus dibebaskan sebetulnya dari awal juga Cuma kan seperti yang kalian tahu bahwa kasus ini kan banyak banget rekayasannya Tapi kan Niki sebagai kumpulan aset negara Jadi ikutin aja apa yang mau aparatur lakukan terhadap diriku Sehingga akhirnya di pemerintian terakhir akulah pemenangnya lagi Biasalah namanya jagoan itu selalu kan menangnya belakangan Di film-film aja begitu gak pernah berubah Itu kejadian nyata lagi di aku gitu Jadi ya biasa aja sih sebetulnya Karena kemarin 2 bulan lebih 2 minggu itu Ya badannya aja yang terturung gitu Badannya aja yang terturung Terus yang sedihnya ya cuma gara-gara dipisahin sama anak-anak begitu lama aja gitu Tapi pikirannya di luar gitu Pikiran di luar akhirnya bisa baca surat dakwaan yang segebel ini gitu Akhirnya bisa mempelajari apa sih ini kasusnya Akhirnya tahu bahwa kalau kalian mau tahu ya Itu dakwaan itu isinya saksi pelapor yang katanya korban Sama saksi-saksi dari korban itu isinya sama semua Dari titiknya, dari komanya Yang beda itu cuma di tanda tangan sama di nama Saksi-saksi aja Tuh kalau kalian mau tahu gitu Tapi kan itu biar jadi rahasia Niki maunya Niki buka pas ketika dia hadir gitu kan Tapi ternyata dia gak hadir-hadir ya udahlah Tapi udah mulai curiga gak bakalan hadir Kalau dari awal mah Gue meyakinkan memang dari awal dia gak akan hadir Cuman pengen gue di penjara aja gitu Kalau untuk hadir face to face kayaknya dia gak Nyalinya gak sebesar itu Ya itu karena dibantu aja sama yang merasa siapa gitu Di daerah serang yang membantu gitu Kalau kita pelajari kan sebetulnya TKP-nya di Jakarta, terlapornya di Jakarta, pelapornya di Jakarta Saksi juga lebih banyak dari Jakarta Kenapa bisa nyasar ke serang gitu Kanik, kemarin apa yang hal pertama kamu lakukan ketika keluar dari ruta tuh si Kanik? Hal pertama yang gue lakukan ketemu sama anak udah pasti Abis itu gue mandi air panas Seriusan? Karena gak ada air panas kan disitu Sampai ini kan banyak apa Kayak budukan gitu gue disana tuh Tuh banyak banget jelasnya tuh Terus pulang akhirnya berendem Main sama anak bisa tidur di kasur AC gitu kan Nyaman banget sampai Harusnya tadi pagi kan harusnya terapi Sama mau ketemu Kak Fitri Sama kochen nge-gym Akhirnya tidur pulas Nyai, pertama kali anak melihat Nyai pulang Reaksinya apa? Kok Amin bisa pulang? Yang kurang asem tuh serang ya Tapi yaudahlah Kalau dibilang jadiin pelajarannya nih kita Enggak ini bukan pelajaran Pelajaran gak ada yang gue jadiin pelajaran di kasus ini Yang dijadiin pelajaran tuh mereka Mereka harus belajar bagaimana sudah mempenjarakan Nikita Mirzani Orang yang tidak bersalah Kalau dari kasusnya aja kan Dari story Jadi gue tuh gue buka lagi story gue yang dijadiin barang bukti Gimana kata-kata undang-undang DTE-nya Kan gue bilang patut diduga Kalau polisi aja kadang-kadang ngomong diduga Atau kagak dilaporin orang-orang gitu kan Kok gue yang diduga dilaporin gitu kan Tapi yaudahlah Ya mungkin dari situ Gue bisa memberikan rezeki Tapi pakai tangan orang lain gitu kan Tapi Jujur Niki sih udah ikhlas ya Sama bapak-bapak dari kejaksaan terutama Terus bapak-bapak dari kepolisian serang kota Karena kan yang Niki denger juga katanya kejaksaan sudah preskon ya Katanya mau melaporkan saudara yang katanya korban Kepihak kepolisian karena tidak hadir selama 4 kali pemanggilan Mudah-mudahan itu terrealisasikan Bisa dilaporkan benar Karena gue agak ganggeri-nggeri sedap Soalnya dilaporin sama-sama diserang gitu Takutnya gak jalan kasusnya gitu Anything else? Tapi ikhlasnya Nyai gak ada ingin ambil langkah lagi gitu Oh itu kan ikhlas dari mulut aja Belum dari hati Ya itu tunggu dulu lah Ini kan masih baru keluar Sudah mau mengunjung akhir tahun juga Biarkan mereka beri nafas dan beristirahat dulu dengan tenang gitu Nanti tunggulah 2023 apa yang terjadi Gila gue 2 bulan 2 minggu Kerugian gue gede loh Bukan 1-2 miliar Berapa tahun ini kalau boleh tahu nih? Kemarin aja sempat terisak-isak nangis Karena harus pengembalian dana kan Dari beberapa vendor-vendor Dari beberapa orang-orang yang memakai jasa off air gitu kan Sampai cerita sama Kak Fitri Aduh ini diretenin uang keluar semua gitu Ya kalau berapa kan gue artis lumayan mahal ya Harganya Jadi ya bikin pikir aja sendiri Berapa kerugiannya Untuk memulihkan nama baik sendiri apa nih? Iya Nama gue mau dipulihin, sama aja Kalau sama haters mah tetep benci-benci aja Kalau gue mah enggak butuh kayak begitu di luar Yang penting kalian kan punya mata, punya hati dan perasaan Tau lah mana kasus yang benar-benar harus dikasuskan Mana kasus yang direkayakan, diada-adain Allahu Akbar Itu pasti siapa ya mahal kita? Kagep Bukan Security aman keren oleh gue Oh iya Tapi job apa aja tadi mungkin Job off air itu sebetulnya udah ada sampai tanggal 31 Desember Terus tanggal 5 Januari, 12 Januari itu off air untuk keluar kota udah ada sampai tanggal Sampai Februari tanggal 19 Tapi karena waktu itu kita nggak tahu kapan mau dikeluarin jadi semuanya di cancel Tapi Niki mau ngucapin terima kasih untuk yang mau pakai jasa Niki Mereka nggak minta kerugian gitu Maksudnya karena flyer udah naik kan udah dibikin semua Jadi katanya cuman yaudah balikin aja DP kita nanti kalau ada waktu lagi kita kerja sama barang lagi gitu Berarti harusnya ada ngisi akhirnya tahun baru Ada Dimana angka dikir misalnya waktu itu? Waktu itu Dimana ya? Dea sih kalau ngomong soal pekerjaan itu ke Dea Kan nih sempet takut nggak sih tahun baru nggak sempet sama anak-anak kemarin gitu Kalau takut nggak sedih aja gitu Harusnya kan biasanya kita tahun baru keluar negeri nih Akhirnya nggak Harusnya kan kakak Loli ini berangkat tanggal 26 ya nak Sekeluarga kita kan ngantrein Loli untuk sekolah di London Akhirnya nggak gitu Diundur bukan tidak Diundur Dan kakak Loli ini bakal kerja kalau habiskan sama anak? Enggak lah mau sama anak dulu Uangnya bisa dicari kan